Jodoh Raja Wali, Jilip 17. Tidak disangkanya bahwa mereka, terutama sekali siau hang yang tak mau mengaku siapa gurunya itu, ternyata adalah orang-orang yang benar-benar amat liai, bukanlah ahli-ahli silat sembarangan saja. Dan kini dia memandang dengan penuh perhatian ilmu silat yang mukjizat dari Kang SWI, maklum bahwa pukulan-pukulan yang mengandung hawa tajam bersuitan itu benar-benar amat berbahaya sekali. Dia telah dapat menduga bahwa kalau dilanjutkan, selain siau hang tentu kalah, juga pukulan itu mungkin saja mencelakakan pengemis muda itu. Dia pasti tidak akan mendiamkan saja kalau sampai Kang SWI mencelakai siau hang dalam pertandingan mengadu ilmu itu, pikirnya. Perkiraan siluman kecil memang tidak salah. Siau hang terkejut setengah mati ketika melihat kerelawan menyerangnya. Hawa pukulan yang mengeluarkan bunyi bersuitan itu dan ketika dia memberanikan diri menangkis dengan pengerahan sin kang, lengan bajunya robek-robek bagai terbabat pedang dan kulit lengannya terluka berdarah seperti disayat pisau tajam. Tentu saja dia meloncat ke belakang dan menjura. Saya mengaku kalah. Honan Ciu Lomoan Lokit yang tadi pun menonton pertandingan itu, merasa kagum dan juga girang karena dua orang ini benar-benar patut untuk menjadi rekannya dan menjadi pengawal-pengawal pribadi gubernur Honan karena kepandaian mereka boleh diandalkan. Akan tetapi selagi dia ingin memanggil kedua orang itu untuk menghadap gubernur, kelihatan ada orang meloncat naik ke atas panggung. Melihat ini, Siau hang yang sudah merasa kalah itu segera mundur dan diajak turun oleh Honan Ciu Lomo yang mempersilahkan dia menanti di bawah panggung. Sementara itu, ketika Kang SWI melihat siapa yang meloncat ke atas panggung untuk menghadapinya, dia tersenyum lebar. Air, kiranya badut sandiwara itu yang muncul dia mengejek, dan orang pincang yang gagu itu hanya memandang tajam, kemudian dengan gerak tangan dia menantang. Para penonton yang berada di sekeliling panggung memandang heran, ada pula yang tertawa. Bagaimana orang bercambang bauk yang baru datang ini demikian berani mati? Mungkin juga pernah belajar ilmu silat, akan tetapi melihat bahwa dia hanya seorang gagu dan seorang yang kakinya pincang pula, mana mungkin dapat melawan pemuda tampan yang ternyata amat lihai itu. Akan tetapi, Kang SWI yang juga ingin sekali tahu sampai di mana kelihayan orang gagu dan pincang yang dia duga menyamar itu, tanpa membuang waktu segera menyambut tantangan dengan kata-kata nyaring, kau majulah. Si gagu sudah menerjang dengan pukulan sembarangan. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi dan yang berada di tempat itu, seperti Xiao Hong, Kang SWI sendiri, Chi Womo, Siluman Kecil dan orang-orang lain terkejut karena mereka ini maklum betapa di balik pukulan sembarangan itu tersembunyi hawa pukulan yang amat kuat. Kang SWI yang menangkis pukulan itu segera mengetahuinya karena tangkisannya yang dilakukan dengan pengerahan tenaga singkangnya ternyata bertemu dengan tenaga sakti yang amat dasyat dan yang membuat dia terhuyung. Marahlah pemuda tampan ini. Sambil berteriak keras dia menerjang, langsung saja dia mengeluarkan ilmu pukulan yang mengandung hawa tajam bersuitan tadi. Akan tetapi sekali ini dia sungguh-sungguh bertemu tanding. Biarpun si gagu itu tidak mengeluarkan ilmu-ilmu tertentu yang dapat dikenal orang, melainkan hanya bergerak sembarangan saja, bahkan gerakannya meniru gerakan lawan, namun tetap saja Kang SWI menjadi kewalahan. Pukulan-pukulannya dengan mudah dapat dilakan atau ditangkis tanpa mengakibatkan apa-apa karena hawa pukulan mukjijat yang tajam itu ternyata lenyap di telan hawa pukulan dari lawannya, bahkan beberapa kali dia dibuat terhuyung ke belakang, terpelanting ke samping atau hampir jatuh terjerumus ke depan. Seolah-olah dia tidak berdaya dan dipermainkan oleh serangkum tenaga dasyat yang menguasainya. Selakanya, secara aneh sekali tenaga si gagu itu kadang-kadang mengandung hawa panas membakar dan kadang-kadang dingin membekukan sehingga Kang SWI benar-benar menjadi bingung dan penasaran. Karena jelas bahwa dia kalah angin, dan betapapun dia mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaganya tetap saja dia terdersak, dia merasa tersinggung kehormatannya, maka Kang SWI meraba gagang pedangnya dengan maksud menggunakan senjatanya itu. Uhuhuh terdengar si gagu berseru keras dan tiba-tiba saja Kang SWI terpelanting roboh, dan dia hanya merasa betapa kakinya terangkat dan dia tidak dapat mencegah lagi tubuhnya terpelanting. Sorak-sorai menyambut kemenangan si gagu ini. Akan tetapi Kang SWI menjadi amat marah. Dia meloncat bangun dan hendak mencabut pedangnya, akan tetapi ternyata Honan Chiwilomo telah berada di situ dan berkata, silakan jiwi ikut bersama kami menghadap gubernur dan ternyata si Yao Hang juga sudah diajak oleh Wan Lokit ini. Sementara itu, perwira sukiat mengumumkan bahwa kini telah terpilih tiga orang yang dianggap patut menjadi pengawal-pengawal pribadi di Istana Gubernur, yaitu yang pertama adalah si Gagu, kedua adalah Kang SWI, dan ketiga adalah si Yao Hang. Para penonton menyambut pengumuman ini dengan sorak-sorai memuji sedangkan tiga orang yang dipilih itu sudah diajak menghadap gubernur dan berlutut di depan gubernur Honan, Kui Cukam yang merasa girang memperoleh tiga orang yang demikian gagah perkasa sehingga hal itu akan lebih memperkuat kedudukannya. Seng Gubernur segera memuji-muji mereka bertiga dan menyatakan bahwa hari itu juga dia akan mengajak mereka bertiga kembali ke Lok Yang dan mereka itu langsung saja bertugas sebagai pengawal-pengawal istananya. Perwira sukiat masih sibuk untuk mengadakan pemilihan calon-calon prajurit dan selagi para penonton masih memenuhi tempat itu, diam-diam siluman kecil menyelinap di antara banyak orang. Tidak ada orang yang menaruh curiga kepadanya. Siapa yang akan mencuriga seorang kakek sederhana dan biasa saja, seorang kakek yang menjadi seorang di antara ribuan orang penonton itu? Siluman kecil melihat seorang yang pakaiannya penuh tambalan seperti pengemis menyelinap di antara banyak penonton dan hatinya tertarik sekali. Pengemis yang usianya setengah tua ini pakaiannya penuh tambalan, akan tetapi bersih. Serupa benar dengan pakaian Xiao Hang sebelum pemuda itu berganti pakaian untuk mengikuti sayembara, sewaktu Xiao Hang masih menjadi seorang pengemis muda pula. Pakaian yang agaknya masih baru namun sudah penuh tambalan. Lebih tertarik lagi hatinya pada saat dia melihat betapa ada seorang kakek, agaknya terus membayangi pengemis itu dan ternyata olehnya bahwa kakek ini adalah Honan Ciu Lomo yang sudah dikenalnya. Siapa yang tidak mengenal jagoan Honan itu? Tentu saja dia sudah mengenal baik Honan Ciu Lomo, apalagi pernah dia menjadi tamu kehormatan gubernur Honan ketika dia membersihkan Honan dari para penjahat sehingga dia memperoleh kehormatan diterima sebagai tamu kehormatan oleh gubernur dan dia sekalian menitipkan Fang Cui Lan kepada Sang Gubernur. Melihat betapa Ciu Lomo membayangi atau lebih tepat mengejar pengemis setengah tua itu, siluman kecil merasa tertarik sekali dan dia pun cepat membayangi mereka berdua. Dan benar saja dugaannya. Ketika pengemis setengah tua itu telah keluar dari pekarangan semacam alun-alun yang penuh dengan penonton itu, dan agaknya dia maklum bahwa dia dibayangi oleh Ciu Lomo, pengemis itu lalu melarikan diri dengan gerakan cepat sekali. Ciu Lomo juga cepat mengejarnya dan diam-diam siluman kecil yang masih menyamar sebagai seorang kakek itu pun mengejar dari jauh, ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan oleh Ciu Lomo terhadap pengemis itu. Suasana di kota agak sunyi karena semua orang tertarik untuk menonton sayang bara di depan istana, maka pengemis itu yang berlari cepat dikejar oleh Ciu Lomo juga dapat bergerak leluasa dan akhirnya yang berkejaran itu menuju ke pintu gerbang kota di sebelah utara. Pengemis itu ternyata dapat berlari cepat sekali sehingga sampai sekian lamanya belum juga Ciu Lomo mampu menyusulnya. Ketika melihat betapa pengemis itu akan lolos melalui pintu gerbang, Ciu Lomo cepat mengerahkan hikangnya dan berteriak memberi perintah kepada para penjaga pintu gerbang untuk menutupkan pintu gerbang. Tutup pintu gerbang Jangan biarkan dia lolos suaranya menggemas sampai jauh dan para penjaga pintu gerbang dapat mengenali suara Ciu Lomo. Apalagi ketika para penjaga yang berjaga di menara pintu gerbang melihat dari atas betapa Ciu Lomo datang berlari dari jauh mengejar seorang pengemis yang juga berlari cepat sekali, mereka cepat-cepat memutar alat yang menggerakkan pintu gerbang itu. Pintu besi yang amat tebal dan berat itu bergerak perlahan dari kanan-kiri, berderit-derit suaranya ketika bergerak di atas landasan besi. Karena tergesa-gesa didorong oleh perintah Ciu Lomo, maka empat orang sekaligus maju memutar alat untuk menggerakkan daun pintu besi yang dua buah dan yang maju dari kanan-kiri itu. Dua buah daun pintu itu sudah hampir tertutup, tinggal dua jengkal lagi ketika pengemis itu akhirnya tiba di sana. Empat orang penjaga menghadannya dengan tombak di tangan, akan tetapi dengan beberapa kali gerakan kaki tangannya, empat orang penjaga itu terlempar ke kanan-kiri dan pengemis itu bagaikan burung terbang cepatnya sudah menerjang ke arah pintu yang masih dua jengkal terbuka. Dia menggunakan kedua tangan menahan dua buah daun pintu. Terjadilah adu tenaga antara empat orang penjaga yang memutar alat penutup pintu dan si pengemis. Empat orang itu mengerahkan seluruh tenaga untuk memutar alat yang tiba-tiba macet itu, akan tetapi sia-sia belaka. Dua orang penjaga maju lagi dan menyerang si pengemis yang mempertahankan daun pintu dengan golok, akan tetapi dua kali kaki pengemis itu menendang dan dua orang penjaga itu terlempar serta terbanting roboh. Kini pengemis itu mengeluarkan suara nyaring dan tiba-tiba tubuhnya menyelingap melalui renggangan yang sebetulnya terlalu kecil untuk dilalui tubuhnya itu. Ternyata dia telah mempergunakan ilmu siat kuthoat yang amat hebat sehingga dia dengan mudah dapat menerobos celah dua daun pintu itu dan lolos keluar dari pintu gebang, tepat pada saat Ciu Lomo telah tiba di situ. Tolol! Buka pintu teriak Ciu Lomo ketika melihat daun pintu itu kini lantas tertutup setelah tidak ditahan lagi oleh tangan pengemis. Mendengar bentakan ini, empat orang penjaga itu terkejut dan cepat memutar lagi alat pembuka daun pintu. Ciu Lomo lalu menerobos keluar dan melanjutkan pengejarannya. Para penjaga hanya melongo dan memandang dengan bingung ketika mereka melihat seorang kakek lain cepat berlari keluar dari pintu gebang, tidak lama setelah Ciu Lomo lewat. Tentu saja kakek ini adalah siluman kecil yang terus saja membayangi mereka berdua. Setelah keluar dari kota, kini pengemis itu berlari makin cepat lagi, akan tetapi Ciu Lomo yang merasa penasaran mengejar secepatnya sehingga setelah tiba di lareng bukit, dia hampir berhasil menyusul pengemis itu. Tiba-tiba pengemis itu berhenti, mengeluarkan busur dan meluncurkan anak panah yang meletus ketika melayang sampai di tempat yang tinggi. Itu adalah tanda rahasia dan tentu saja Ciu Lomo menjadi makin curiga. Kiranya sekarang pengemis itu tidak lari lagi, bahkan menyambut kedatangan Ciu Lomo dengan sikap tenang. Mereka berhadapan dan Ciu Lomo membentak, Matumat Zilaknat. Engkau tentu seorang matumata, hayo cepat berlutut dan menyerah dengan baik-baik daripada harus kupaksa dengan kekerasan. Setan Arak, siapa yang takut kepadamu pengemis setengah tua itu membentak. Matumat Zilaknat. Hinahonan Ciu Lomo marah sekali dan guci arak di tangannya langsung menyambar ganas ke arah kepala pengemis itu. Pengemis itu cepat mengelak dan balas menyerang dengan sebuah tongkat pendek yang ujungnya bercabang. Gerakannya gesit dan juga mengandung tenaga dasyat maka cepat Ciu Lomo menangkis dengan guci araknya. Tenaga mereka seimbang karena benturan dua macam senjata itu membuat keduanya terjengkang akan tetapi tidak sampai roboh. Melihat hal ini, Ciu Lomo tentu saja terkejut. Tak disangkanya bahwa pengemis itu demikian liai, maka dia cepat menubruk dan mengirim serangan bertubi-tubi dengan guci arak dan dengan tangan kirinya. Pengemis itu pun bergerak cepat, mengelak, menangkis dan balas menyerang. Kini terjadilah pertandingan yang seru, dan dari balik sebuah pohon yang besar, si Luman kecil hanya menonton tanpa mencampuri pertandingan itu karena dia pun tidak mengenal siapa adanya pengemis setengah tua yang cukup lihai itu. Tiba-tiba Ciu Lomo mengeluarkan suara melengking nyaring dan guci araknya menyambar dari bawah menghantam ke arah dada lawan. Serangan ini dasyat sekali dan ketika pengemis itu menggerakkan tongkatnya untuk menangkis, dia terkejut bukan main melihat sinar keemasan menyambar ke arah mukanya. Itulah harak yang munkrat dari dalam guci, yang merupakan senjata rahasia yang amat aneh dan berbahaya. Ah pengemis itu menarik kepalanya ke belakang dan gerakan ini membuat tangkisannya menjadi kurang tepat. Trak! Tongkatnya patah dan dia terlempar ke belakang. Akan tetapi dia cepat sudah meloncat bangun dan melempar diri ke kiri sehingga terhindar dari pukulan maut yang disusulkan oleh Ciu Lomo. Tahan tiba-tiba terdengar bentakan halus. Pada saat itu Ciu Lomo kembali sudah menyerang, akan tetapi dia merasa betapa ada serangkum hawa yang amat kuat mendorongnya dari samping membuat dia hampir roboh dan cepat-cepat dia melompat ke belakang dengan kaget sekali, lalu mengangkat muka memandang. Ternyata yang muncul adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi tegap dan bersikap gagah, bersama seorang setengah tua yang juga bersikap gagah walaupun pakaian mereka sederhana. Siluman kecil yang mengintai dari balik pohon, tak dikagum bukan main menyaksikan betapa kakek tua itu mendorong Ciu Lomo dari jarak cukup jauh menggunakan tenaga sinkang yang amat hebat, dan dia mengenali kakek ini sebagai kakek pembeli sepatu rumput dari nenek penjual sepatu rumput, kakek yang memimpin rombongan beberapa orang. Dia lalu menduga-duga siapa gerangan kakek tua yang memiliki kepandaian tinggi ini. Sementara itu, Ciu Lomo terkejut bukan main ketika dia mengenal laki-laki setengah tua, karena dia tahu bahwa laki-laki itu bukan lain adalah Panglima Soe Kian, Komandan Pasukan Garuda yang dulu mengawal Pangeran Yung Hwa. Komandan yang lolos ketika diketung dan telah terjerumus ke dalam selokan air di bawah tanah. Dan kini Komandan Soe Kian datang bersama kakek tua yang kelihatan lihaai ini, maka tentu saja dia menjadi gentar. Menghadapi pengemis itu saja, dia sudah merasa agak kesukar memperoleh kemenangan, dan dia tahu bahwa kepandaian Komandan Soe itu juga tinggi, setidaknya berimbang dengan dia. Padahal kakek yang tadi hampir merobohkannya dengan dorongan dari jarak jauh itu sudah jelas merupakan lawan yang amat berat. Ciu Lomo tidak akan menjadi orang kepercayaan Gubernur Honan kalau saja dia, di samping kepandaiannya yang tinggi, tidak cerdik pula. Dia tahu bahwa menggunakan kekerasan merupakan kebodohan, maka dia cepat menjurak ke arah Komandan Soe Kian dan menebalkan muka berkata ramah, ah, kiranya Soe Chiang Kun yang datang. Kalau Cui ada keperluan dengan Taijin, silakan menghadap selagi Taijin masih berada di Chengchong. Saya tadi mengejar dia karena sikapnya mencurigakan dan saya mengira dia seorang matu-matu musuh. Hem, memang dia matu-matu yang kami suruh menyelidiki ke Chengchong. Tiba-tiba kakek tinggi tegap yang gagah itu berkata, suaranya menggeledek dan penuhi bawah. Dan memang kami ingin bicara dengan Gubernur Honan, Kui Cukam Taijin. Akan tetapi kami tidak sudi memasuki perangkap yang kalian pasang di Chengchong, seperti yang telah kalian lakukan terhadap pangeran Yung Hwa. Chiulomo, cepatkah sampaikan kepada Gubernur Kui, kalau dia ingin damai, dia harus menemui kami di sini, bukan di istananya. Kalau tidak, maka terpaksa kami akan menghancurkan istananya dan menangkapnya sebagai seorang tawanan pemerontak. Biarpun dia tidak berani memperlihatkan sikap secara berterang karena dia merasa kedudukannya saat itu kalah kuat, namun di dalam hatinya Chiulomo mengeja kata-kata yang dianggapnya terlalu sombong ini. Tiga orang ini berada di wilayah Provinsi Honan, akan tetapi berani mengeluarkan kata-kata sesombong itu. Agaknya kakek tua itu dapat juga membaca isi hati Chiulomo, maka mendadak dia mengeluarkan suara menggereng seperti seekor singa marah. Suaranya terdengar demikian keras sehingga bumi sekitar tempat itu seperti tergetar karenanya. Siluman kecil sendiri yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi menjadi terkejut dan diam-diam diakagum sekali, di dalam hati memuji kekuatan hikang kakek ini yang ternyata mahir ilmu Sai Chuho Kang, ilmu auman singa. Ilmu seperti ini kalau dipergunakan untuk menyerang lawan, sekali mengaum saja cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat dan wibawanya melebihi singa tulang yang kalau hendak menangkap mangsa didahului dengan auman yang cukup membuat pingsan atau lumpuh binatang yang akan menjadi korbannya. Chiulomo juga kaget setengah mati, apalagi ketika dia mendengar suara yang gegap gempita, suara banyak sekali orang dari balik bukit. Keringat dingin membasai leher dan dahi jagoan Honan itu karena dia mengerti apa artinya itu. Kiranya kakek luar biasa ini bukan hanya datang sendirian, melainkan membawa bala tentara yang entah berapa banyaknya. Di sana terdapat selaksa prajurit pilihan yang sudah siap untuk menghancurkan daerah ini dan menangkap gubernur Honan kalau dia tidak mau hadir di sini. Nah, cepat kau pergilah kata kakek itu dengan sikap penuh wibawa kepada Chiulomo. Chiulomo bersikap hormat, jantungnya berdebar penuh ketegangan. Kakek ini dapat memimpin pasukan yang begitu besar, tahu-tahu sudah memasuki Provinsi Honan tanpa ada penjaga tapal batas yang datang memberi kabar. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa kakek ini memang hebat luar biasa dan bahwa Provinsi Honan terancam bahaya hebat. Dia menjurah dengan hormat dan berkata, Baiklah, saya akan menyampaikan pesan itu kepada Kui Taijin. Akan tetapi bolahkah saya mengetahui siapa gerangan Loh Kian Pua, agar saya dapat memperkenalkan kepada Kui Taijin. Kakek itu tidak menjawab, bahkan memandang pun tidak kepada Chiulomo. Adalah Komandan Soe Kian yang menjawab, Ketahuilah olahmu, Honan Chiulomoan Lokit beliau ini adalah utusan yang dipercaya oleh Seri Baginda Kaisar untuk menuntut pertanggungan jawab Gubernur Honan atas peristiwa yang terjadi di Honan tempoh hari. Dunia Kang O mengenal beliau sebagai Sai Chu Kai Ong, Raja Pengemis Singa, dan secara tidak resmi seluruh perkumpulan Kai Pang, Persatuan Kaum Pengemis, memujanya sebagai seorang pemimpin dan pengawas. Siapakah sebenarnya kakek yang hebat ini? Memang kakek ini hanya terkenal di antara para tokoh dunia pengemis saja, sungguhpun dia tidak pernah berpakaian pengemis. Kakek yang berjuluk Sai Chu Kai Ong dan dianggap sebagai raja oleh seluruh pengemis yang bagaimana rendah sampai tinggipun ini, dari yang lemah sampai yang sakti ini, sebenarnya bernama Yeu Kong Tek dan memang nenek moyangnya dahulu merupakan tokoh-tokoh pengemis yang hebat-hebat. Yeu Kong Tek ini masih keturunan dari Yeu Jin Tiang Lo, ketua perkumpulan pengemis Kong Sim Kai Pang yang amat terkenal di jaman suling emas. Yeu Jin Tiang Lo mempunyai putra Yeu Kang, kemudian Yeu Kang mempunyai putra Yeu Siang Ki yang menikah dengan Song Goat Putri seorang berilmu yang berjuluk si Raja Obat, Yeu Kong, dan kemudian suami istri ini hidup sebagai orang-orang biasa dan membuka sebuah toko obat. Biarpun Yeu Siang Ki sudah tidak mengurus perkumpulan pengemis, bahkan telah mengundurkan beri dari dunia pengemis, namun dia selalu masih menghargai kedudukan nenek moyangnya. Oleh karena itu, turun-menurun keluarga Yeu ini masih menggunakan tradisi nenek moyang mereka, yaitu di waktu muda mengembara sebagai seorang pengemis untuk menggembeleng diri lahir batin. Sampai kepada kakek Yeu Kong Tek, tokoh ini pun tidak pernah melupakan tradisi nenek moyangnya dan walaupun dia sekarang sebagai seorang kakek tidak lagi berpakaian pengemis, namun dia memakai julukan pengemis, yaitu Sai Cukai Ong. Dan biarpun dia tidak langsung menjadi Raja Pengemis, namun namanya dikenal dan dihormati oleh seluruh kaum pengemis, dari anggota terkecil sampai dengan para ketua perkumpulan yang berkepandayan tinggi. Bagi para pembaca yang telah membaca cerita suling emas dan cerita mutiara hitam, tentu akan bertemu dengan nenek moyang Sai Cukai Ong Yeu Kong Tek ini. Karena nenek moyangnya di pihak ayah adalah seorang ahli silat yang sakti, sedangkan dari pihak ibu adalah seorang ahli pengobatan, maka Yeu Kong Tek ini selain mewarisi ilmu silat tinggi, juga mahir ilmu pengobatan. Dia jarang muncul, namun akhirnya dapat menjadi kepercayaan Kaisar karena Komandan Soe Kian yang memperkenalkan namanya kepada Kaisar. Semenjak istana ditinggalkan oleh Puteri Milana, Kaisar kehilangan orang kepercayaan yang memiliki kesaktian, maka banyak ponggawa yang setia memperkenalkan banyak orang-orang pandai, akan tetapi Sai Cukai Ong memperoleh kepercayaan Kaisar dan dalam kesempatan ini kepandaian dan kesetiaan tokoh ini diuji oleh Kaisar dengan mengutusnya untuk membereskan kekacauan di Honan. Honan Ciu Lomoan Lokit tidak mengenal kakek ini. Tokoh Honan berambut merah yang lihai ini hanya pernah mendengar bahwa di kalangan para pengemis terdapat seorang tokoh yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh para pengemis yang besar sekali pengaruhnya secara turun-temurun dan ilmu silat keluarga tokoh ini kabarnya amat hebat, bahkan menurut Dongeng, tidak kalah hebatnya oleh ilmu silat keluarga suling emas. Menurut Dongeng yang didengarnya, antara keluarga tokoh pengemis itu dan keluarga suling emas, dahulu, ratusan tahun yang lalu, memang terdapat hubungan yang amat erat bagai keluarga saja. Seperti dikabarkan orang, ilmu keluarga suling emas katanya terjatuh ke tangan keluarga Pulau Es, dan ilmu keluarga pengemis aneh itu entah terjatuh ke tangan siapa. Apakah benar kakek ini keturunan dari keluarga pengemis aneh itu? Hatinya penuh ketegangan dan setelah memberi hormat dan berjanji akan menyampaikan semua kepada majikannya, Ciu Lomo lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah jagoan honan yang berambut kemerahan dan membawa guci arak itu pergi, pengemis setengah tua yang tadi bertanding melawan Ciu Lomo segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek gagah itu. Suhu. Kakek yang berjuluk Sai Chu Kai Ong itu memandang muridnya dan bertanya, bagaimana hasil penyelidikanmu? Pengemis setengah tua itu adalah murid pertama dari Sai Chu Kai Ong dan dia pun hanya menggunakan nama julukan saja, sungguhpun dia masih memperkenalkan sinya, nama keturunannya, yaitu Sigu. Dia berjuluk Gusin Kai, pengemis sakti Sigu. Mendengar pertanyaan gurunya, Gusin Kai kemudian menceritakan tentang pemilihan pengawal yang diadakan oleh gubernur honan, sampai dia dicurigai dan dikejar oleh honan Ciu Lomo tadi. Selain itu, Teo Chu juga melihat suatu keandahan luar biasa, suhu, sambungnya. Teo Chu melihat Sute, akan tetapi sungguh mengherankan, Teo Chu melihat bahwa Sute memasuki Saiyambara pula dan dia berhasil dipilih sebagai pengawal gubernur tingkat ketiga, yaitu sesudah seorang pincang gagu dan seorang kongcu yang tampan. Dia kemudian menceritakan jalannya pertandingan pemilihan pengawal itu, dan Sai Chu Kai Ong mengerutkan alisnya yang tebal. Ah, memang telah ku beritahukan bahwa dia telah tamat belajar dan dia sudah bebas untuk menjadi pengemis atau orang biasa, akan tetapi sungguh tidak ku duga mengapa dia mengangkat diri menjadi pengawal gubernur honan yang tersesat itu. Si Luman kecil yang masih mengintai dan terus mendengarkan menjadi maklum bahwa ternyata Sai Chu Kai Ong yang gagah perkasa itu adalah guru dari Siow Hong. Maka dia merasa tidak enak untuk mengintai terus, apalagi ketika guru dan murid itu mulai membicarakan urusan mereka sendiri. Dia tidak perlu mendengarkan terus karena bagi dia masih banyak urusan menanti, yaitu mencari nenek pencuri dan kemudian mencari pencuri kitab-kitab pusaka suling emas. Maka keluarlah si Luman kecil dari tempatnya bersembunyi dan dia berjalan pergi. Eh, apakah dia itu temanmu? Tiba-tiba Sai Chu Kai Ong bertanya kepada Gu Sien Kai. Teo Chu tidak mengenal dia, tidak tahu pula bahwa dia berada di sini. Ah, Sai Chu Kai Ong mengeluarkan suara gerengan seperti singa dan tahu-tahu tubuhnya mencelat ke depan. Karena dia menaruh curiga kepada kakek yang diam-diam menyelinap pergi dari tempat persembunyiannya itu, langsung saja Sai Chu Kai Ong mengulurkan tangannya hendak mencengkeram pundak si Luman kecil dan menangkapnya untuk diperiksa. Dia sedang memimpin pasukan dengan tugas amat penting dari Kaisar, maka tentu saja kakek sakti itu harus bersikap waspadat terhadap semua gerak-gerik musuh yang mungkin sudah menyebar banyak mata-mata, dan di antaranya barangkali adalah kakek yang hendak ditangkapnya itu. Wu-ut tangan Sai Chu Kai Ong seperti cakar singa yang menyambar, cepat dan kuat bukan main menuju ke pundak kiri si Luman kecil. Plak! Tanpa menoleh, si Luman kecil menggerakkan tangannya menangkis sehingga kedua tangan bertemu di udara. Keduanya tergetar dan Sai Chu Kai Ong yang tubuhnya masih melayang tadi, cepat berjungkir balik dan turun ke atas tanah dengan metel, terbelalak lebar. Sungguh tidak disangkanya bahwa orang itu mampu menangkis cengkeramannya dan bukan hanya mampu, bahkan dia merasa betapa lengannya tergetar hebat. Juga si Luman kecil merasa lengannya tergetar, tanda bahwa Sai Chu Kai Ong memang benar seorang sakti yang memiliki simpang kuat sekali. Sai Chu Kai Ong makin curiga. Orang yang dapat menangkis dengan kekuatan seperti itu, malah agaknya jauh lebih kuat daripada Chi U Lomo tadi, tentulah seorang yang benar-benar merupakan mat-mata pilihan dari Gubernur Honan dan merupakan bahaya bagi tugasnya. Maka dengan cepat dia sudah menerjang lagi, kini menambah tenaga dalam gerakan tangannya. Di lain pihak, ketika tadi dia merasakan betapa lengannya sendiri tergetar hebat dalam pertemuan tangan tadi, si Luman kecil menjadi gembira dan ingin sekali dia menguji kehebatan guru Si Ong Hau itu. Maka ketika melihat kakek gagah itu menyerang dengan cepat dan kuat, dia pun segera bergerak mengelak dan lalu balas menyerang tidak kalah hebatnya. Plak. Plak kembali ada pertemuan tenaga yang dasyat melalui dua pasang kelapak tangan dan keduanya terdorong mundur. Uh Sai Chu Kai Ong makin penasaran, mendengus keras dan menyerang lagi. Akan tetapi, si Luman kecil sudah lenyap dari depannya seperti setan dan tahu-tahu telah menyerangnya dari atas, mencengkeram ke arah batok kepalanya. Hebat. Sai Chu Kai Ong menggerakkan tubuhnya miring dan tangannya menyambar, yang dapat ditangkis oleh si Luman kecil yang selanjutnya mengeluarkan ilmunya yang mukjijat, yaitu gerakan yang amat cepat seperti berkelebatnya kilat, seperti seekor burung yang beterbangan ke sana-sini dengan kecepatan yang menakjubkan. Namun, dia harus mengakui Puka bahwa daya tahan kakek itu pun hebat sekali sehingga setelah dia berkelebatan dan bertanding sampai 50 jurus, barulah dia berhasil melubangi ujung lengan baju kakek itu. Bukan main Sai Chu Kai Ong melompat ke belakang dan memeriksa lengan bajunya yang sudah bolong. Kalau tidak menghadapinya sendiri tentu dia takkan percaya. Meski hanya merupakan kekalahan tipis saja, akan tetapi ternyata bahwa kakek di depannya ini sudah dapat mengalahkannya. Sungguh sukar dipercaya. Tidak mungkin kiranya kalau Gubernur Honan memiliki metu-metu yang seperti itu kepandainya, sedangkan orang kepercayaan Gubernur itu saja, si Chiwomo, tingkat kepandainya baru setingkat dengan muridnya, Gu Sien Kai. Dan di lain pihak, si Luman kecil juga kagum karena kembali dia dapat bertemu dengan seorang yang sakti. Kalau mereka berdua bertanding sungguh-sungguh, dia masih belum dapat memastikan apakah dia akan dapat mengalahkan kakek ini dengan mudah. Maka kini dia merasa ragu-ragu untuk maju, hanya menanti gerakan lawannya. Sabar, tahan dulu. Siapakah engkau dan mengapa engkau mengintai di sini? Tanya Sai Chu Kai Ong sambil memandang kakek di depannya itu penuh perhatian. Si Luman kecil menjura dan menjawab, Maaf, saya tidak sengaja mencampuri urusan loci ampul. Saya kebetulan lewat, hanya orang lewat biasa saja. Maaf, si Luman kecil menjura lagi dan memutar tubuhnya hendak pergi dari situ. Sahabat yang baik, tunggu dulu Sai Chu Kai Ong berseru. Kakek ini sungguh luar biasa, pikirnya berwatak demikian sederhana dan merendah, kepandainya begitu tinggi namun masih menyebut dia loci ampul. Setelah kita bertemu di sini, setelah tanpa disengaja kita saling menguji kepandain, apakah sahabat menganggap saya masih terlalu rendah untuk dijadikan kenalan? Saya disebut orang Sai Chu Kai Ong dan saya merasa kagum sekali kepadamu yang memiliki kepandain hebat. Bolehkan saya mengetahui namamu yang terhormat? Si Luman kecil menggeleng kepalanya yang penuh rambut putih menutupi mukanya yang keriputan. Saya tidak bernama, saya tidak mempunyai nama. Sai Chu Kai Ong tidak merasa heran mendengar ini. Dia maklum bahwa makin tinggi kepandain orang, makin seganlah dia memperkenalkan namanya. Dia sendiri pun tidak pernah menyebutkan namanya sendiri dan membiarkan orang lain menamakannya. Tidak pernah nama aslinya, yaitu Yeu Kongtek, dikenal orang. Sahabat yang baik, biarpun engkau tidak sudi memperkenalkan nama, akan tetapi dengan hormat saya mengundangmu untuk menemani kami. Harap saja engkau orang tua tidak akan menolak undangan kami. Si Luman kecil sebetulnya tidak suka untuk berkenalan dengan orang banyak. Akan tetapi, mendengar tentang urusan pangeran Yung Hwa Tadi, dia merasa tertarik sekali dan sebetulnya ingin juga dia mengetahui bagaimana perkembangan urusan yang menyangkut diri pangeran itu, maka tanpa banyak cakap dia lalu mengangguk. Sai Chu Kai Ong Girang sekali dan dia lalu bersama si Luman kecil, diiringkan oleh Bu Sien Kai dan Panglima Soe Kian, kembali ke perkemahan para pasukan di balik bukit, di mana dia menjamu si Luman kecil dan bercakap-cakap tentang ilmu silat. Makin gembira lah hati Sai Chu Kai Ong mendengar betapa tamunya itu ternyata luas sekali pengetahuannya tentang ilmu silat. Sebaliknya, si Luman kecil terkejut ketika mendengar pengakuan tuan rumah bahwa kakek gagah itu ternyata adalah keturunan dari para pendiri Kong Sim Kai Pang dan nenek moyangnya menjadi sahabat-sahabat baik dari keturunan pendekar sakti suling emas. Si Luman kecil mendengarkan pula penuturan tentang lenyapnya pangeran Yung Hwa yang tadinya menjadi utusan kaisar, lenyap pada saat terjadi keributan besar di Taman Bunga Istana Gubernur Honan. Yang menceritakan urusan ini adalah perwira Soe Kian. Menjelang sore hari itu, penjaga melaporkan bahwa di kejauhan muncul kurang lebih seribu orang rajurit dari Honan dan utusan pasukan itu datang menyampaikan berita bahwa Gubernur Honan telah datang untuk menemui pimpinan pasukan kota raja yang diutus oleh kaisar dan ingin bicara. Mendengar ini, Syai Chu Kai Ong mengangguk-angguk. Baik sekali kalau dia datang bicara, katanya di hadapan si Luman kecil, Soe Kian, dan Gu Sien Kai. Aku pun tidak akan merasa senang kalau harus menggempur Honan dan mengorbankan banyak prajurit dan rakyat yang tidak berdosa. Kakek gagah ini lalu memerintahkan penjaga untuk membawa utusan pasukan Gubernur itu menghadap. Setelah prajurit yang bermuka pucat itu menghadap, Syai Chu Kai Ong kemudian berkata, Sampaikan kepada Gubernur Kui Chukam, bahkan saya akan menantinya di puncak bukit, dan saya mempersilahkan dia datang tanpa pasukan, hanya bersama satu orang pengawal saja. Pergilah. Prajurit itu pergi dan Syai Chu Kai Ong berkata, Sahabat yang baik, sekarang aku minta kepadamu untuk menemaniku menemui Gubernur. Baik, Kai Ong, jawab si Luman kecil. Saya pun ingin sekali mendengar bagaimana nasib pangeran itu, si Luman kecil kini menyebut tuan rumah itu Kai Ong, karena Syai Chu Kai Ong menolak ketika disebutnya Lo Chiampul. Sedangkan Syai Chu Kai Ong hanya menyebut si Luman kecil sahabat saja karena si Luman kecil masih tetap berkeras tidak mau memperkenalkan namanya. Berangkatlah dua orang itu ke puncak bukit. Dan mereka melihat bahwa dari depan, ada dua orang pula yang mendaki puncak bukit kecil itu dan ternyata mereka itu adalah Gubernur Kui Chu Kam sendiri yang dikawal oleh seorang kakek yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, kepalanya botak, mantelnya lebar dan berwarna merah darah, dan mulutnya selalu menyeringai lebar dengan lagaknya yang congkak. Orang ini bukan lain adalah Ban Hwe Asenjin, koksu dari Nepal yang telah bersekutu dengan Gubernur Honan. Setelah empat orang ini saling berjumpa di puncak bukit itu, mereka tidak saling memberi hormat, melainkan saling pandang dengan sinar mata penuh selidik. Akhirnya, Gubernur Honan bertanya, Menurut pelaporan Chiwomo, engkau mengundang kami datang ke sini. Apakah urusannya? Dari suaranya, jelas bahwa Gubernur ini marah sekali karena sesungguhnya dia datang dengan terpaksa karena khawatir mendengar ancaman itu, bahwa kalau dia tidak mau datang maka Honan akan diserbu. Menurut para penyelidiknya, memang ada 10 ribu orang rajurit kota raja siap di balik puncak bukit ini. Saya Cukai Ong mengangguk dan berkata, Gubernur Kui Cukam, kami memenuhi perintah Kaisar untuk menuntut agar Rengka suka membebaskan pangeran Yung Hwa dan memberi penjelasan akan sikapmu yang tidak layak itu. Suara Sai Cukai Ong menggeledek dan muka Gubernur itu menjadi agak pucat. Akan tetapi, Ban Hwa Asenjin hanya tersenyum mengejek dan memandang rendah, bahkan dia menggerak-gerakan kakinya untuk menghilangkan lumpur dari bawah sepatunya pada sebongkah batu karang. Nampak bunga api berpijar ketika bawah sepatunya bertemu dengan batu karang dan ujung batu karang itu pun hancur lebur oleh injakan sepatunya yang dilapis tapal baja. Tentu saja suara tapal baja mengenai batu karang itu nyaring dan mengganggu dan memang inilah yang dimaksudkan oleh Ban Hwa Asenjin untuk memperlihatkan sikap bahwa dia sama sekali tidak memandang sebelah macu kepada dua orang kakek di depannya itu. Gubernur Kui tersenyum dan matanya yang sipit menyambar penuh kecerdikan. Kalau memang manusia Sihok dari Hopi itu sudah mengadu ke sana, penjelasan dari kami apalagi artinya? Tentu keadaan yang sebenarnya sudah diputar balikan oleh orang Sihok Gubernur Hopi itu. Di antara dia dan kami memang sudah lama ada pertikaian mengenai wilayah di perbatasan, dan pertikaian itu lalu meletus ketika dia mengantar pangeran yung Hwa sebagai utusan kaisar. Keributan antara dia dan kami serta para pembantu kami kedua pihak tak dapat dicegah lagi. Sudah tentu saja dia memutar balikan kenyataan dan mendungeng di kota raja bahwa pihak kami sengaja hendak mencelakakan pangeran yung Hwa. Padahal, pihak orang Sihok itulah yang sengaja memancing timbulnya keributan di taman istana kami agar dapat menggunakan sebagai bahan fitnah. Saya cukai ong mengerutkan alisnya. Dia pribadi tentu saja tidak akan berpihak kepada Gubernur Honan ini atau kepada Gubernur Hopi, dan dia tidak pula mengetahui apa urusannya antara mereka berdua. Tetapi sebagai utusan, ia hanya akan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Gubernur Kui, penjelasanmu tentu akan kami sampaikan kepada Seri Baginda Kaisar. Sekarang, kami harap engkau suka membebaskan pangeran yung Hwa agar beliau dapat kembali ke kota raja bersama kami. Gubernur itu kembali tersenyum, lalu berkata dengan lantang, anggapan bahwa kami menangkap pangeran yung Hwa tentu timbul oleh karena fitnah yang dilontarkan oleh Gubernur Hopi itu. Padahal, kami hanya melindungi pangeran yung Hwa karena kami tahu bahwa pihak Hopi tentu berusaha sekuat mungkin untuk dapat membunuh pangeran itu sehingga kemudian kami pula yang akan dituduh sebagai pembunuhnya. Pangeran yung Hwa kami lindungi dan dalam keadaan selamat. Tentu akan kami bebaskan dan setelah mendengar perjelasan kami ini, maka pengiriman pasukan dari kota raja itu sungguh tidak pada tempatnya dan harap sekarang juga ditarik mundur kembali. Hem, mudah saja menarik mundur pasukan. Akan tetapi saya hanya akan menarik mundur pasukan kalau sudah melihat pangeran yung Hwa dibebaskan dan berada di antara kami. Orang tua yang tinggi hati. Kami dengar bahwa engkau bukanlah seorang panglimat, dan menurut Ciu Lomo, engkau hanyalah seorang kengow yang mempunyai julukan Sai Cukai Ong. Memang benar demikian? Jawab kakek itu tenang. Mengapa orang seperti engkau tidak mempercayai kami bentak gubernur itu? Marah bukan main bahwa seorang raja pengemis saja berani tidak percaya kepadanya. Tidak ada soal percaya atau tidak percaya, Kui Taijin. Kami hanya menjalankan tugas yang akan kami pertahankan sampai detik terakhir. Kami ulangi bahwa kami baru akan menarik mundur pasukan kalau pangeran yung Hwa sudah diserahkan kepada kami. Gubernur itu menoleh kepada ban Hwa Senjin dan sampai beberapa lamanya mereka bertemu pandang, kemudian gubernur Kui berkata, Baiklah, kau tunggu saja. Besok akan kami bebaskan pangeran yung Hwa. Hari sudah mulai gelap, kami akan kembali dulu. Setelah berkata demikian, gubernur itu mengangguk kepada ban Hwa Senjin. Koksu dari Nepal yang bertubuh seperti raksasa itu lalu memondong tubuh gubernur Kui, lalu dia berlari cepat sekali menuruni bukit itu. Gerakannya gesit dan larinya seperti terbang saja. Hem, raksasa itu lihai sekali dan gubernur itu amat cerdik, kata Sai Chu Kai Ong dan siluman kecil mengangguk. Saya kira juga ada sesuatu yang direncanakannya, kata siluman kecil. Sai Chu Kai Ong mengajak siluman kecil kembali ke perkemahan dan dia mengadakan rapat kilat di antara para pembantunya. Semua pembantunya juga menyatakan rasa curiga mereka terhadap gubernur Kui, maka akhirnya diambil keputusan bahwa Sai Chu Kai Ong sendiri, dibantu oleh Gu Sinkai, pergi menyelidiki ke istana gubernur Kui di Lok Yang dan atas permintaan Sai Chu Kai Ong, siluman kecil mau juga menemani mereka. Berangkatlah mereka bertiga pada malam hari itu juga menuju ke Lok Yang. Malam itu suasana sangat sunyi di istana gubernuran di kota Lok Yang. Karena menurut keterangan dari Honan Chi U Lomo bahwa gubernur Kui sedang sibuk dengan urusan penting dan belum sempat berbicara dengan tiga orang jagoan yang terpilih sebagai pengawal-pengawal pribadi, maka tiga orang yang memenangkan sayang bara yang diadakan di Cheng Chou itu kini diserahi tugas menjaga keamanan di istana gubernuran, ditemani oleh Chi U Lomo sendiri. Seperti diceritakan di bagian depan, yang memang dalam pertandingan itu adalah tiga orang, yaitu pertama adalah laki-laki pincang yang gagu, yang kedua adalah Kang SWI pemuda rayao itu, dan ketiga adalah Xiao Hong, yaitu pengemis muda yang tadinya menjadi tukang kuda dari Kang SWI. Setelah menang dalam sayembara, Kang SWI lalu memberikan keempat ekor kudanya kepada acun, kacungnya itu, dan lalu menyuruh kacungnya itu pergi. Kang SWI yang berwata ugal-ugalan dan manja, juga agak angkuh itu, masih merasa penasaran karena dia hanya jatuh nomor dua, dinyatakan kalah oleh si pincang gagu. Padahal, siapakah si gagu itu? Orang yang sama sekali tidak punya nama. Benar-benar tidak punya nama karena si gagu itu tidak bisa menjawab ketika ditanyai namanya, dan ketika disuruh tuliskan namanya, dia menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyangkan tangannya sebagai tanda bahwa dia tak dapat menulis. Pincang, gagu, dan buta huruf. Akan tetapi toh dianggap pengawal nomor satu dan dia berada di bawahnya. Karena malam itu sunyi dan mereka menanti berita dari gubernur, maka mereka merasa kesal juga. Setelah makan malam, Ciu Lomo lalu mengajak mereka bermain kartu. Akan tetapi, dalam permainan ini pun si gagu amat bodoh dan sukar diajari sehingga Kang SWI merasa makin tidak senang. Aku berani bertaruh bahwa kumismu itu palsu, Gagu katanya. Karena tidak punya nama, maka laki-laki pinjang gagu yang menjadi yang nomor satu atau juara di antara tiga pengawal baru yang terpilih itu, disebut Gagu. Dan si Gagu ini biarpun tidak pandai bicara, rupanya dapat mengerti semua kata-kata orang yang ditujukan kepadanya. Akan tetapi ternyata orangnya pendiam, sabar dan sama sekali tidak mau melayani terhadap goda-godaan dan gangguan-gangguan dari Kang SWI. Kang Si Chu, harapkah suka hentikan godaan-godaanmu itu. Jangan sampai dia menjadi marah dan terjadi keributan antara engkau dan dia, Ciu Lomo akhirnya menegur Kang SWI yang terus-menerus menggoda gagu. Hem, kalau dia marah aku pun tidak takut, kata Kang SWI. Bukan soal takut, akan tetapi kalau sampai terjadi keributan di sini, bukankah hal itu tidak baik sekali? Ciu Lomo menasah hatinya. Akan tetapi, di dalam hatinya Kang SWI masih merasa penasaran dan marah karena dikalahkan oleh orang gagu dan pinjang ini, maka dia tetap saja membantah. Mana dia berani ribut-ribut? Akan ku buka kedoknya kalau dia ribut-ribut. Dia ini orang palsu, entah dari mana dia. Kalau dia berani ribut, akan ku ajak keluar dia dan dalam pertandingan sungguh-sungguh, tentu pedangku mampu membuka kedoknya. Ciu Lomo mengerutkan alisnya dan tiba-tiba si gagu menggebrak meja, lalu bangkit berdiri dan meninggalkan mereka bertiga. Kang SWI juga bangkit, akan tetapi Ciu Lomo berkata, Kang Si Chu, harap kau jangan mencari keributan di sini. Biarlah dia sendiri dan jangan mengganggu lagi suaranya mulai terdengar keras hingga mau tidak mau Kang SWI menengok kepadanya. Apalah yang dikatakan oleh Ciu Lomo memang benar, Kang Kong Chu. Sebagai pengawal-pengawal baru, sungguh tidak baik kalau membuat ribut-ribut. Kalau nanti Tai Jain datang dan mendengar bahwa antara engkau dan si gagu terjadi keributan, tentu beliau menjadi marah, Si O'Hang juga membujuk Kang SWI. Pemuda tampan ini mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya, seolah-olah dia tidak takut akan semua akibatnya, akan tetapi akhirnya dia duduk kembali dan mereka bertiga melanjutkan permainan mereka tanpa mempedulikan si gagu yang kelihatan berjalan-jalan perlahan seperti orang yang sedang meronda, memandang ke sana-sini dengan penuh perhatian. Ketika Ciu Lomo menoleh kepadanya, si gagu lalu memberi isyarat dengan kedua tangannya bahwa dia hendak meronda dan berkeliling memeriksa istana itu untuk menjaga keamanan. Ciu Lomo dapat mengerti maksudnya, maka untuk mencegah agar jangan sampai si gagu itu digoda terus oleh pemuda si Kang itu, dia mengangguk memberi izin. Mula-mula si gagu meronda di dekat sekitar tempat itu dan masih kelihatan oleh tiga orang pengawal yang bermain kartu, akan tetapi ketika dia mendapat kenyataan bahwa dirinya tidak lagi diperhatikan oleh tiga orang yang makin asik bermain kartu setelah tidak ada gangguan dari si gagu yang kurang pandai bermain, si gagu menyelinap dan masuk ke bagian belakang dari istana itu. Dan begitu dia menyelinap masuk dan tidak nampak lagi oleh tiga orang itu, tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan dengan kecepatan luar biasa dia telah meloncat ke dalam taman dan mencari-cari. Agaknya dia tidak asing dengan tempat itu, buktinya dia berlari ke sana-sini dengan cepatnya dan akhirnya tibalah dia di tempat tahanan yang tersembunyi, yaitu di bagian ujung belakang istana. Dia melihat enam orang prajurit pengawal berjaga di luar sebuah kamar sambil bercakap-cakap. Si gagu lalu keluar dari tempat sembunyinya, dan berjalan seenaknya menghampiri mereka. Ketika melihat si gagu, enam orang prajurit itu lalu cepat berdiri dan memberi hormat. Mereka tentu saja sudah mengenal si gagu yang telah diperkenalkan kepada semua pasukan pengawal, bahkan tiga orang pengawal pribadi gubernur yang baru itu tadi menjadi bahan percakapan mereka, terutama si gagu ini yang membuat mereka amat merasa kagum sekali. Pincang, gagu dan kabarnya bu Tauruf, akan tetapi memiliki kepandayan yang amat tinggi sehingga dapat mengalahkan semua peserta sayembara. Bahkan mereka mendengar bahwa tingkat kepandayan si gagu ini kiranya masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayan ciulomo sendiri. Selamat malam, ciangkun kata mereka serentak, bingung harus menyebut apa kepada si gagu yang tak berfernama ini. Si gagu mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar, kemudian dengan tangannya dia menuding ke arah kamar dan menunjuk dada sendiri, lalu menunjuk dua orang di antara mereka. Dengan jelas dia memberi isyarat bahwa dia ingin memeriksa kamar itu dan minta agar ditemani oleh dua orang di antara mereka. Mereka saling pandang dengan ragu-ragu, akan tetapi karena si gagu ini adalah orang baru yang menjadi pengawal pribadi gubernur, mereka tentu saja tidak berani membantah, apalagi ada mereka di situ, dan si gagu minta diantar oleh dua orang. Dua orang pengawal lalu mengantarnya membuka pintu kamar dengan kunci dan masuklah mereka bertiga. Ternyata pangeran Yung Hwa yang berada di dalam kamar itu, kamar yang cukup mewah dan indah, dan pangeran itu kelihatan sehat-sehat saja, bahkan ketika mereka memasuki kamar itu, pangeran yang muda itu sedang asyik membaca kitab. Ketika mendengar pintu dibuka, dia menoleh dan memandang tiga orang yang masuk itu dengan alis berkerut, kemudian pangeran Yung Hwa mementak, mau apa kalian? Berani sekali masuk tanpa kupanggil. Dua orang pengawal itu menjua dengan hormat sekali. Harap paduka maafkan, pangeran. Perwira, ah, gagu yang baru saja diangkat menjadi pengawal ini. Tiba-tiba orang itu menghentikan kata-katanya karena pada saat itu, berbareng dengan temannya dia sudah roboh pingsan karena ditotok dengan jari-jari tangan si gagu di arah tengkuk mereka. Si gagu cepat menyambar tubuh mereka agar tidak roboh. Pangeran Yung Hwa tentu saja terkejut sekali, tetapi tiba-tiba orang yang dinamakan gagu itu berkata lirih kepadanya, harap paduka tenang saja, pangeran. Saya datang untuk menolong paduka keluar dari tempat tahanan ini. Ternyata si gagu itu sama sekali tidak gagu. Bahkan diadapat bicara dengan halus sekali. Akan tetapi, pangeran Yung Hwa berkata dengan metel, terbelalak, bingung dan juga curiga. S-S-S-T-T-T-T-T, si gagu itu memberi tanda dengan jari di depan bibir, kemudian dia berjalan ke pintu, membuka pintu sedikit dan memberi isyarat kepada para penjaga di luar pintu agar dua di antara mereka masuk. Dua orang pengawal bergegas masuk, tetapi begitu mereka sama api di dalam, sebelum mereka sempat berteriak, mereka sudah roboh oleh totokan si gagu yang amat lihai. Kembali dia menjenguk keluar pintu dan dua orang penjaga lainnya dipanggilnya masuk dengan isyarat tangan, dan mereka ini pun dirobohkannya. Enam orang pengawal itu roboh semua dalam keadaan pingsan tertotok. Apa artinya ini? Pangeran Yung Hwa bertanya sambil berdiri tegak dan memandang tajam kepada orang yang tidak dikenalnya itu. Maaf, pangeran. Kiranya tidak banyak waktu untuk memberi penjelasan. Akan tetapi saya datang untuk membebaskan paduka. Ahaha, akan tetapi aku tidak ditahan. Aku malah dilindungi di sini. Si gagu menjadi terkejut dan memandang heran. Dihindungi? Benar, Gubernur Honan telah menyelamatkan aku dan melindungi aku dari ancaman Gubernur Hopi yang hendak memerontak. Aku tidak diperbolehkan kembali karena khawatir kalau tertimpa bencana, bahkan katanya sampai sekarang orang-orangnya Gubernur Hopi masih mencari-cariku. Dan kau, jangan-jangan, kau, pangeran itu memandang tajam penuh kekhawatiran. Ahaha, paduka telah kena ditipu. Gubernur Honan itulah yang akan memerontak. Saya mengalaminya sendiri, juga Gubernur Hopi hampir saja tewas. Percayalah kepada saya, paduka, dan mari kita lari selagi masih ada waktu. Hmm, engkau orang aneh, aku tidak mengenalmu, akan tetapi, memang aku juga selalu curiga kepada Gubernur Honan. Katanya aku selalu dilindungi dan dijaga, akan tetapi aku dilarang keluar dari kamar, seperti orang tahanan saja. Memang paduka ditawan, marilah, si Gagu lalu menggandeng tangan pangeran Yung Hwa diajak lari keluar dari dalam kamar itu. Dengan cepat dia mengajak pangeran itu ke ruangan dalam dan dia mencari-cari jalan keluar yang paling aman. Sebaiknya kalau saya menyelidiki dulu keadaan di luar, harap paduka menunggu, bisiknya dan dia lalu menghampiri jendela ruangan itu, menjenguk keluar untuk melihat keadaan. Kemudian perlahan-lahan dia membuka pintu ruangan itu untuk meneliti keadaan di luar. Wut! Terkejutlah si Gagu ketika dia melihat ada bayangan orang menyambar turun dari atas genteng dan tahu-tahu orang itu telah tiba di depan pintu ruangan. Orang ini adalah seorang pengemis setengah tua. Si Gagu terkejut sekali melihat munculnya seorang yang berpakaian pengemis. Juga pengemis itu pun terkejut melihat seorang laki-laki bercambang bauk berada di dalam tempat itu bersama pangeran Yung Hwa yang telah dikenalnya. Pangeran, harap paduka tenang. Kami datang untuk menolong paduka berkata si pengemis dan secepat kilat dia sudah menyerang si Gagu. Tentu saja si Gagu terkejut dan dia pun cepat mengelak dan balas menyerang, karena dia sendiri tidak percaya bahwa pengemis ini datang untuk menolong pangeran Yung Hwa. Keadaan negara sedang kacau dan banyak terdapat orang-orang yang berniat membantu pemberontak, maka dia tidak boleh percaya kepada siapapun juga dalam hal menolong pangeran Yung Hwa ini. Pengemis setengah tua itu bukan lain adalah Gu Sinkai, murid dari Sai Chu Kai Ong yang datang ke istana itu bersama Gulunya dan si Luman kecil. Mereka bertiga sedang melakukan penyelidikan secara berpencar untuk mencari tempat ditahannya pangeran Yung Hwa dan kebetulan sekali Gu Sinkai melihat si Gagu bersama pangeran Yung Hwa di dalam ruangan itu. Tentu saja Gu Sinkai menganggap si Gagu itu adalah orangnya gubernur dan langsung saja dia menyerangnya. Terjadilah pertempuran di dalam ruangan itu. Pangeran Yung Hwa sendiri hanya menonton saja dengan bingung. Dua orang yang saling hantam ini keduanya mengaku datang hendak menolongnya, akan tetapi kedua-duanya tidak dia kenal, maka tentu saja dia tidak tahu harus percaya dan membantu yang mana. Karena itulah maka dia diam saja dan hanya menanti perkembangan selanjutnya. Tetapi ternyata kepandaian si Gagu terlalu tinggi bagi Gu Sinkai dan dalam belasan jurus saja Gu Sinkai sudah terdesak hebat sekali sampai beberapa kali terhuyung dan nyaris roboh. Baiknya bagi pengemis ini adalah kenyataannya bahwa si Gagu tidak mau menurunkan tangan besi, karena kalau demikian, kiranya pengemis itu sudah roboh sejak tadi. Tiba-tiba terdengar suara menggeledek, muridku, mundurlah kau. Dari luar menerjang masuk seorang kakek yang gagah perkasa, yang datang-datang terus menerjang si Gagu dengan pukulan yang mendatangkan angin bersuitan saking kuatnya tenaga Sinkang yang terkandung di dalamnya. Gu Sinkai cepat melompat mundur dan hatinya girang melihat kedatangan gurunya, yaitu Sai Chu Kai Ong. Seorang kakek lain yang sebenarnya adalah penyamaran siluman kecil, juga sudah tiba di situ dan siluman kecil hanya menonton saja pada saat melihat Sai Chu Kai Ong bertanding melawan laki-laki penuh cambang bauk itu. Tidak perlu membantu seorang yang sakti seperti Sai Chu Kai Ong, pikirnya dan di dunia ini jarang ada orang yang akan mampu menandingi kakek itu. Akan tetapi, makin lama dia menjadi makin terheran-heran dan memandang dengan matel, terbelalak kaget dan kagum ketika dia melihat betapa lawan Sai Chu Kai Ong itu ternyata memiliki gerakan yang cepat dan hebat bukan main. Tentu saja Sai Chu Kai Ong sendiri merasa terkejut ketika tangkisan lengan lawannya itu membuat dia terhuyung ke belakang. Dia menjadi penasaran dan menubruk dengan pengerahan tenaga dasyat karena dia ingin cepat merobohkan lawan ini agar dapat menolong pangeran yung HWA. Des! Pertemuan tenaga itu amat hebatnya dan akibatnya tubuh Sai Chu Kai Ong terlempar ke belakang dan ia harus berjungkir balik beberapa kali baru dapat berdiri dan memandang kepada lawannya dengan matel, terbelalak. Kemudian dia menerjang lagi dan kali ini siluman kecil yang menjadi bengong. Orang itu ternyata dapat melancarkan pukulan-pukulan Suat Im Sin Chiang dan HWA yang Sin Chiang dari Pulau S. Keparat bentaknya. Ketika Sai Chu Kai Ong terdorong mundur lagi dengan muka pucat dan tubuh menggigil kedinginan, siluman kecil sudah menerjang ke depan, disambut oleh si Gagu dengan sama kuatnya. Keduanya terkejut karena ternyata serangan mereka dapat dihilangkan oleh lawan dengan mudah. Melihat kesaktian lawannya, siluman kecil langsung saja mengeluarkan ilmunya, ilmu yang hebat, yaitu ilmu gerakilat yang diberi nama Sin Ho Cho Anen, bangau sakti menerjang awan. Hebat bukan main pertandingan itu. Tubuh siluman kecil mencelat ke sana sini, namun sungguh tidak mudah baginya untuk dapat mengalahkan si Gagu yang ternyata benar-benar sakti dan menyimpan banyak ilmu-ilmu mukjijab dan sakti itu. Sai Chu Kai Ong yang berdiri menonton berkali-kali menggelengkan kepalanya. Baru sekarang ini selama hidupnya dia menyaksikan pertandingan yang seperti ini hebatnya. Dia seorang sakti, keturunan dari keluarga yang gagah perkasa, namun pandang matanya sampai menjadi kabur ketika dia menyaksikan kakek berambut putih itu bertanding melawan laki-laki bercambang bau. Sukar mengatakan siapa yang terdesak karena keduanya berkelebatan seperti dua ekor burung Garuda bertanding di angkasa. Di seluruh ruangan itu menyambar-nyambar angin pukulan yang bercampur aduk, sebentar panas kemudian sebentar dingin sehingga pangeran Yung Hwa sendiri sudah bersembunyi di balik meja di sudut ruangan karena tidak tahan menghadapi sambaran-sambaran angin itu. Kulit mukanya terasa sakit semua di landah hawa yang amat panas dan kadang-kadang berubah amat dingin itu, bahkan Gu Sien Kai sendiri juga sudah menjauh sampai mepet dinding ruangan. Si Gagu agaknya merasa penasaran bukan main. Selama ini, dia hanya mengeluarkan sebagian kecil saja kepandainya untuk melayani musuh, Akan tetapi sekarang ini, biarpun dia sudah mengeluarkan semua ilmu simpanannya, dia masih tidak mampu menang, bahkan mulai terdesak karena gerakan kilat lawannya benar-benar amat hebat. Dengan penasaran dia lalu mengerahkan seluruh tenaga di kedua tangannya, lalu memukul dengan dorongan kuat. Siluman kecil terkejut bukan main. Dia tahu bahwa pukulan lawannya itu merupakan pukulan maut yang amat hebat, maka dia pun lalu menerimanya dengan dua tangan didorongkan ke depan sambil mengerahkan tenaga sakti yang selama ini dilatihnya, yaitu tenaga sakti yang merupakan penggabungan dari inti tenaga im dan yang beres. Tubuh si Gagu terlempar seperti sehelai daun tertiup angin dan tubuh siluman kecil terhuyung-huyung sampai jauh ke belakang. Hebat bukan main pertemuan tenaga itu, terasa oleh semua orang dan dinding ruangan itu sampai tergetar. Tubuh si Gagu rebah terlentang dan dia mengeluh perlahan, kulitnya luka-luka seperti terkena air mendidih. Cambang bauk dan kumisnya ternyata palsu semua dan kini cambang bauk itu copot semua, meninggalkan pemuda yang tampan. Akan tetapi, siluman kecil juga kehilangan topeng penyamarannya yang dilakukan oleh Kang SWI. Topeng itu terkupas oleh hawa pukulan lawan sehingga kelihatanlah wajah yang asli, wajah seorang pemuda yang tampan akan tetapi dengan rambut panjang berwarna putih semua, wajah siluman kecil yang asli. Terima kasih telah menonton!